Pemirsa satu pabrik pengolahan kayu lapis Ludes di Lahap Sijongo Merah di Serdang Bedagai. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Inilah video amatir yang merekam kebakaran di pabrik kayu lapis di Desa Payapasir, Kecamatan Tebing Syabandar, Serdang Bedagai, Senin Dinihari kemarin. Banyaknya material bahan mudah terbakar di dalam pabrik membuat api dengan cepat membesar dan sulit dipadamkan. Lima unit mobil pemadam dari pemerintah kota Tebing Tinggi dan tiga unit mobil pemadam dari pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai diturunkan ke lokasi kebakaran. Api berhasil dipadamkan tiga jam setelah kejadian. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Dugan sementara, api berasal dari korsleting pendek arus listrik dari salah satu mesin pengolahan kayu lapis hingga menimbulkan percikan api dan membakar tumpukan kayu di dalam pabrik. Dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi, kami telah menurunkan lima unit mobil pemadam serta tiga unit mobil pemadam dari Dinas Pemadam dari Dinas Pemadam Kabupaten Serdang Bedagai. Sejauh ini gimana? Untuk sekarang ini lagi proses penginan, api sudah tidak ada marah lagi, hanya tinggal barah api yang masih muncul. Kami juga masih sedang melakukan pemadaman terhadap barah api yang masih ada. Guna mencegah membesarnya kembali kobaran api, petugas pemadam kebakaran sempat bertahan di lokasi dua jam dengan melakukan pendinginan dengan menyiramkan air ke sisa-sisa puing kebakaran. Guna memastikan, tak ada lagi sisa barah api yang masih hidup. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kota Tebing Tinggi, Abdullah Sani Hasibuan, INews, melaporkan. Dari Kota Tebing Tinggi, Abdullah Sani Hasibuan, INews, melaporkan. Dari Kota Tebing tinggi. Dari Kota Tebing tinggi. Dari Kota Tebing tinggi.